Kau cek di lapangan berapa banyak kilang-kilang di Malaysia sana pengurangan karyawan disebabkan Malaysia krisis moneter. Bodoh kau. Apa yang menyebabkan Malaysia krisis moneter karena rakyatnya seperti si Mikale dan si Hitam ini pemalas. Semuanya mau disubsidi. Pemalas, gak mau kerja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran selangit, ekonomi rakyat terjepit, masyarakat pun terhimpit. Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan upah minimum terendah di dunia. Setingkat sekolah menengah ke atas saja ditanya tentang negara yang ada di benua Eropa. Dijawab dengan ngakur. Masyarakat Indonesia menempati posisi teratas dengan kategori masyarakat paling malas di dunia, termasuk paling tidak disiplin di dunia. Malaysia kini berada di landasan tepat untuk menjadi kuasa ekonomi utama. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Ekonomi Malaysia yang mampat menjadikan Malaysia antara beberapa negara di dunia yang menunjukkan pertumbuhan pantas, terutama... Malaysia. Mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang kesawit dan investasinya disawit di Indonesia. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pian daya. Oke kawan, bagaimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu dan punya utang. Semoga segera nolah setangnya. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kemana. Amin. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian disahatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan, segala urusannya, urusan dunia, maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi video kali ini saya akan membahasnya itu seorang wanita yang menyebut bahwa Malaysia sedang krisis moneter, kata dia. Dan rakyat Malaysia pemalas, kata dia, karena hanya ingin disubsidi oleh negara. Cita-cita saya, subsidi itu kewajiban seorang negara, sebuah negara. Ketika sebuah negara berhasil meng-subsidi rakyatnya, semua rakyatnya, kalangan rakyatnya, itu berarti negara tersebut sudah berhasil, kawan. Mengolah kekayaan negara tersebut, negaranya, dan keuntungannya dibagikan kepada rakyat dengan meng-subsidi. Jadi, itu sih pengetahuan saya. Jadi, negara yang berhasil meng-subsidi sebesar mungkin kepada rakyatnya, yaitu negara yang berhasil. Setahu saya ini, ada negara yang meng-subsidi rakyat. Ini dibilang pemalas rakyatnya. Terus dibilang lagi krisis moneter. Jadi, gimana? Krisis apa tidak? Tidak, kalau negara tersebut krisis, mana mungkin negara tersebut bisa meng-subsidi rakyat sebesar mungkin, kawan. Itu sih. Jadi, logikanya kagak nyambung, kawan. Kalau menurut saya, ini wanita ini, dia cakap kayak gitu, wan. Malaysia krisis moneter, katanya. Terus. Iya, rakyatnya pemalas kena disubsidi. Kan ini nggak nyambung, katanya krisis, tapi bisa meng-subsidi. Nah, kita simak saja kawan videonya bersama-sama. Jadi, dia kena cakap, maka oleh para netizen, oleh data-data yang ditampilkan, dia kena cakap, kawan. Oke? Kita simak saja videonya bersama-sama. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan di tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda lonceng. Dan juga ikuti sosial media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke, kawan. Kita simak videonya bersama-sama. Lu tanya sama orang kerajaan lu, apa statement ini benar atau tidak? Kau cek di lapangan berapa banyak kilang-kilang di Malaysia sana pengurangan karyawan disebabkan Malaysia krisis moneter. Bodoh kau. Apa yang menyebabkan Malaysia krisis moneter karena rakyatnya seperti si Mikale dan si Hitam ini pemalas. Semuanya mau disubsidi. Pemalas! Nggak mau kerja! Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran selangit, ekonomi rakyat terjepit, masyarakat pun terhimpit. Industri manufaktur yang terkontraksi membuat gelombang PHK pun semakin menjadi-jadi. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan upah minimum terendah di dunia, yakni kisaran 2 jutaan rupiah per bulan. Angka tersebut diambil dari upah minimum provinsi terendah pada tahun 2024 yang berlaku di kawasan Jawa Tengah. Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat. Hampir di semua kota besar Indonesia mengalami masalah polusi udara. Asap knalpot kendaraan menyebabkan asap hingga membuat warga dan wisatawan merasa sesak nafas, terutama di Tangerang Selatan atau daerah Jakarta dan sekitarnya. Ditambah dengan banyaknya korupsi dari segala bidang, membuat Indonesia semakin kesulitan untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Selain itu literasi Indonesia payah, hanya menduduki peringkat 20 di dunia. Hanya setingkat di atas Botswana, sebuah negara yang bahkan saya rasa orang Indonesia pun gagap jika ditanya ada di mana negara itu. Setingkat sekolah menengah ke atas saja ditanya tentang negara yang ada di benua Eropa. Dijawab dengan ngakur. Masyarakat Indonesia rentangnya dudukkan. Tinggalnya itu, masyarakat Indonesia menempati posisi teratas dengan kategori masyarakat paling malas di dunia, termasuk paling tidak disiplin di dunia. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Nah kawan lihat kan, perusahaan langsung dibantah sama datanya. Ternyata yang pemulas itu bukan orang Malaysia. Tetapi sebagian orang Indonesia. Ini datanya. Yang ngomong bukan saya tapi data. Jadi omongan tadi siapa? Ain ya? Ain ha-ha-haf kalau bahasalah. Jadi itu ngawur sekali kawan. Dia berbicara itu ngawur sekali. Kebangetan ngawur ini. Kita simak lagi nih. Jadi ada, jadi ekonomi Malaysia antara yang terbaik di dunia. Ini beritanya langsung. Kita simak. Ekonomi Malaysia yang mampat menjadikan Malaysia antara beberapa negara di dunia yang menunjukkan pertumbuhan pantas terutama ketika ketidaktentuan ekonomi global. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, dia terbukti melalui mata wang ringgit yang mengukur 12% berbanding dolar AS setakat ini. Dan KDNK pun tertawa dan sebagainya, tetapi kerangka ekonomi madani yang mantap dan halatuju dasar-dasar yang jelas menjadikan Malaysia antara hanya beberapa negara di dunia yang ekonominya berkembang dengan baik, terutamanya dalam ketidaktentuan ekonomi global. Alhamdulillah, mata wang ringgit juga telah mengukur 12% berbanding dolar AS dalam suku ketiga tahun ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan hari terbuka Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan pelancaran laporan Kelestarian MITI 2023 di Kuala Lumpur pada Selasa. Tengku Zafrul berkata hari terbuka MITI terbenekankan kepentingan untuk memajukan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ke peringkat global. Menyedari keterbatasan pasaran domestik, beliau menyeru pihak PMKS untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas FTA agar produk mereka menembusi pasaran antarabangsa. Malaysia kini berada di landasan tepat untuk menjadi kuasa ekonomi utama didorong oleh pelaburan besar-besaran daripada gegasi teknologi global seperti Intel, Nvidia dan Microsoft terletak di sepanjang laluan perdagangan utama. Lokasi yang strategik, tenaga kerja mahir dan sektor teknologi yang berkembang pesat telah menjadikan Malaysia sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Dengan rancangan untuk mengukuhkan industri semikonduktanya dan tempuan kepada pertumbuhan teknologi tinggi, Malaysia mendaki tangga ekonomi dengan pantas. Mari kita ketahui bagaimana Malaysia berjaya membentuk semula masa depan ekonominya. Something big is happening in Malaysia. With huge investments from tech giants like Intel, Nvidia, Microsoft and ByteDance, Malaysia is on a mission to become a giant tech hub, aiming to be known as the Silicon Valley of the East. So, why are these companies choosing Malaysia? It's simple. Affordable land, a skilled workforce and strong government support make it a prime location for high-tech industries. Malaysia's location is one of its greatest assets. Positioned on the Strait of Malacca, a key maritime road where about 40% of global trade passes, Malaysia acts as a critical gateway between the Indian Ocean and the South China Sea. This strategic spot makes it a natural hub for international shipping, attracting vessels that carry a huge share of the world's goods. The country's two main ports, Port Klang and the port of Tanjung Pelabas, are among the busiest in the world. Together, they handle over 20 million TEUs, 20-foot equivalent units, each year, which is equivalent to about 10 million standard shipping containers, or enough to circle the Earth nearly two times if lined up end-to-end, connecting Asia with markets in Europe, the Middle East, and beyond. This makes Malaysia not just a stopover, but a central player in the global logistics network. And the strong infrastructure makes it even more attractive. The country boasts a well-developed network of highways, railways, and airports, which ensures smooth and efficient movement of goods. The East Coast Rail Link, for instance, is a major project that aims to further connect the West and East Coast, reducing travel time and boosting trade efficiency. These factors make Malaysia a top choice for companies looking to optimize their support. Nah, lihat, kawan. Benar gak ini? Jadi, share sebanyak pajaknya video ini ke sesuatu media kalian, biar orang-orang yang mengatakan hal demikian bahwa negara Malaysia sedang krisis, moneter, negara Malaysia pemalas. Nah, jadi share video ini, kawan. Biar orang-orang yang bilang, yang cakep seperti itu, tahu, kawan, bahwa hal tersebut tidak ada atau berbanding terbalik, lah. Ini jelas, ini yang ngomong langsung dari berita, langsung. Bukan cuman cakep seorang yang lagi emosi, jadi percakapan orang yang lagi emosi, apalagi sampai berkata bodoh kepada orang lain, itu omongan yang tidak harus didengarkan, kawan. Karena kenapa? Ya, kalau orang yang emosi, ya, pemikirannya bakalan tertutup. Jadi, pengetahuannya bakal tertutup ketika sisi orang emosi itu, kawan. Dan dia bercakap, ya, omongannya itu ya omongan amarah, kawan. Bukan omongan data, bukan omongan fakta, kawan. Jadi, orang yang marah itu, ya, apalagi sampai bodoh-bodohin orang. Tadi di video pertama, sampai bodoh-bodohin orang, ya, berarti orang tersebut, ya, nggak patut didengar omongannya, kawan, ya. Karena kenapa, ya? Yang keluar bukan data, tapi amarah, kawan. Oke? Dan ini ada satu lagi. Bahwa ekonomi Malaysia di tahun depan akan seperti jadi negara maju. Jadi, ekonomi Malaysia udah hampir menekati negara maju. Kita simak saja videonya, kawan. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Baru-baru ni dapat berita baik disebabkan usaha kerajaan madani hampir dua tahun. Ada orang mempertikai bahawa ni sembang saja. Tapi, last-last ni ada dua organisasi kenal dengan ekonomi dan juga financial. Iaitu JP Morgan dan juga Fogg yang telah mengiktirafkan bahawa usaha kerajaan madani adalah betul dan jelas akan membantu ekonomi di Malaysia. So, apa yang mereka telah melakukan adalah meningkatkan grading daripada kurang baik, daripada underweight yang sekarang ni jadi nurture. Apa bermaksudnya nurture dan kenapa dia akan dipertingkatkan? Kalau dia dipertingkatkan bermaksudnya dalam organisasi antara mangsa ni, dia yakin pelabur, kalau mereka melabur di Malaysia, masa depannya ataupun pulangan dia akan makin cerah dan mungkin akan dapat pelaburan ataupun pulangan yang lebih manfaat dan lebih baik. Kalau nak banding dengan ekonomi hari ni dengan ekonomi Muhyiddin, tentunya ada orang rasanya eh apa perbezaannya, harga barang tentu meningkat, semua sama je. Saya nak bagitahu, amat berbeza. Kalau kita ingatkan balik zaman Muhyiddin Yassin, tak ada sesiapa pun yang firma antarabangsa, syarikat-syarikat yang sangat mega besar nak melabur di Malaysia. Tapi baru 2 tahun je, branding-branding yang you kenal, I kenal, semua nak datang ke Malaysia. Saya nak bagi contoh, Google, Microsoft, Amazon, Intel dan lain-lain telah memberi jaminan bahawa mereka akan melabur di Malaysia. Tentunya ada orang akan mempersoalkan, ya dalam umum berbilion-bilion ringgit. Kalau saya nak bagi satu contoh, contohnya Google baru-baru ni dia nak membina data center di Malaysia. Dia kata akan mencipta lebih daripada 20,000 peluang pekerjaan yang berkualiti. Tapi takkan hari ni dia umum, esok data center tu dah siap dan hari yang seterusnya pekerja dah masuk. Tentunya dia tak berlaku seperti ni. So, kerajaan ni sedar bahawa dalam 2 tahun ni ni adalah tugasan Menteri, Kabinet, PMX untuk bertugus lumus untuk menarik pelabur. Supaya dalam 2 tahun ni mereka janji nak datang, confirm nak datang dan kilang tu akan siap bila sebelum PRU-16. Supaya rakyat akan merasakan hasil yang diusahakan oleh kerajaan madani. Supaya pelaburan ni, duitnya, hasilnya akan sampai ke poket rakyat. Nah, kawan, jadi itu. Jadi, perusahaan besar Google, Microsoft, Itel, itu ke Malaysia. Kenapa tidak ke negara saya? Ini sih pemerintahnya menurut saya. Yang memasuk birokrasi-biroksasinya sangat sulit, ribet. Kurang menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan besar, tidak menguntungkan. Jadi, dia lebih menguntungkan untuk membuka perusahaan di Malaysia. Jadi, di Indonesia ya banyak sekali oknum-oknum yang gitu lah. Jadi, tidak membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua perusahaan dan negara tersebut. Seharusnya kalau menurut saya, seharusnya di Indonesia sudah minimal lapangan kerja ketika ada orang yang mau buka usaha atau buka perusahaan di Indonesia. Seharusnya bikin bermudah, berlancar, pakati yang benar-benar untuk keuntungannya, kawan. Dan, beri aturan yang bekerja di sini harus orang Indonesia. Seharusnya gitu, kawan. Biar semakin lapangan kerja di Indonesia itu semakin banyak. Ini di Indonesia sudah tidak bisa membuka lowongan kerja dengan sebanyak mungkin. Nah, ketika ada orang yang mau ingin membuat perusahaan, itu malah bukan ditolak ya sebenarnya. Tapi, dipersulit lah indahnya, kawan. Seharusnya dipermudah, kawan. Biar lapangan kerja di Indonesia itu semakin berkurang. Semakin sebanyak, kawan. Dan pengangguran semakin berkurang. Ini mah udah tidak bisa bikin lowongan kerja. Orang yang mau masuk ke Indonesia dipersulit. Ya, otomatis mending kalau kita rakyatnya sudah sedikit penganggurannya. Sudah tidak ada pengangguran. Mau menolak, mau menolak, ataupun mau memberikan Apa namanya, aturan yang tidak menguntungkan untuk ketahuan. Aturan yang menguntungkan di Indonesia, ya itu hak-hak saja. Kalau rakyat di Indonesia sudah banyak yang bekerja. Ini mah udah penganggurannya merah jalan lah. Tapi, kalau ada perusahaan yang mau datang, ya otomatis perusahaan itu ya kalau tidak menguntungkan, ya buat apa. Kalau tidak cerah untuk ke depannya, ya buat apa. Bikin perusahaan di sini. Nanti bangkrut di tengah jalan, ya mending cari negara lain. Contohnya Singapura, Malaysia. Nah, jadi itu pintarnya. Malaysia dipermudah lagi. Sampai-sampai lapangan kerja di Malaysia membeludah kawan. Saking banyaknya lapangan kerja di Malaysia, bahkan sampai mengimpor negara lain, tenaga lain. Indonesia, Bangladesh, dan India itu ditarik untuk bekerja di Malaysia. Kawan saking banyaknya lapangan kerja. Nah, di Malaysia juga lapangan kerja yang sudah banyak, dia masih menerima dan mempermudah perusahaan-perusahaan besar untuk masuk ke negaranya itu dipermudah kawan. Di Indonesia lapangan sebaliknya lah intinya kawan. Nah, ini ada salah satu lagi tentang pembinaan kawan. Atau tentang pengelolaan. Jadi, di Malaysia itu ada dana haji. Dana haji di Malaysia itu sangat pintar sekali dalam pengelolaannya kawan. Ini benar-benar kawan untuk menguntungkan. Jadi, setahu saya, dana haji di Malaysia itu investasikan kepada sawit. Terus, dia di Mekah atau di Saudi dia membeli tanah dan membangun dengan segala izin yang sulitnya dia membangun untuk para jamaah atau membangun sebuah hotel, pembangunan untuk sebuah penginapan para jamaahnya. Jadi, di Malaysia itu jamaahnya itu sudah ada hotelnya. Kawan, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ketika mau berhaji itu dia menyewa hotel. Jadi, uang-uang haji itu kurang tepatlah pengelolaannya. Jadi, benar kita harus meniru negara Malaysia itu kawan. Karena Malaysia dana hajinya itu diperlakukan atau dibelikan untuk beli tanah di sana, beli penginapan di sana. Jadi, ketika ada orang Malaysia yang mau berhaji itu dipermudah kawan. Walaupun awalnya sulit karena membayar tanah di sana, tapi ke depannya lebih enak kawan. Semakin murah pembiayaan untuk biaya haji. Karena kenapa? Karena di sananya tidak menyewa kawan. Tapi tempat menempati penginapan yang telah dibuat oleh negara Malaysia. Nah, itu sisi pengetahuan saya. Nah, ini kita simak saja videonya kawan. Mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasi yang di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28 ribu hektare. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia. Dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah, kalau jamaah umroh kita saja, itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel, PPKH ini. Dibangun hotel, terus jamaah haji tinggalnya di situ. Itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit. Mereka juga investasi mengenai... Nah, kawan-kawan lihat, dengarkan. Jadi, Malaysia itu membuat properti. Berarti, benar-benar kataan saya tadi. Membuat properti di Malaysia, hotel, PKM, dan semuanya, kawan. Jadi, ya, otomatis biayanya itu semakin... Biaya untuk kajinya itu semakin rendah, kawan. Dan keuntungan buat negara semakin banyak, kawan. Karena disananya tidak menyewa hotel. Tapi, dia memperbagus atau merawat sebuah penginapan yang disana. Kawan hotel-hotel yang dimiliki oleh negara Malaysia. Itu sih kawan cerdih, cerdasnya. Ini dana haji mau dibangun jalan. Katanya mau dipinjam dulu. Dan kemarin ramai lah desas-desasnya. Waktu corona, gak bisa berangkat dana hajinya ini. Blah-blah-blah. Mau dipakai dulu, tapi dipakai dulu tidak jelas. Kalau kita kurang transparan. Oke, kawan. Mungkin video ini saya masihin dulu. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, alangkah baiknya. Tekan tombol like-nya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi. Sehasil bila ini, bahkan-bila ini, dan nyalakan tanda lonceng. Biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.